Gugatan kubu Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud tak jadi hal yang mustahil untuk dikabulkan MK, kubu Prabowo Gibran dan Pak Lurah auto panik? Kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi kembaru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak, itu bisa menang kalau terbagi 4-4, kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 undang-undang MK adalah, di mana ada pimpinan, dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara dua yang tersisa-in terbagi itu saja, maka posisinya 4-4, dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Halo, kembali lagi dengan saya, Indra Chaniago, di channel TV Jurnal. Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari menilai, bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan hasil pemilu presiden atau pil pres, yang dimohonkan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Moimin Iskandar, serta pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ia menyebut permintaan Anies Moimin dan Ganjar Mahfud, supaya MK membatalkan hasil pil pres 2024, dan mendiskualifikasi Cawapres nomor urut 2, Kibran Raka Buming Raka, tidaklah mustahil. Mestinya memang ada upaya untuk membenahi pemilu lewat putusan MK dengan mendiskualifikasi orang-orang yang bermasalah, termasuk Cawapres. Kata Ferry kepada Kompas.com Rabu 27 Maret 2024. Menurut keterangan Ferry, dalil dan argumen yang disampaikan oleh Kubu Anies Moimin maupun Ganjar Mahfud dalam sidang perdana di MK, Rabu 27 Maret 2024, cukup menjelaskan problematika pil pres 2024. Misalnya, tentang bagaimana ruang-ruang kekuasaan digunakan untuk meluluskan jalan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Rabu Subianto, Kibran Raka Buming Raka, pada pil pres 2024. Dugaan pelanggaran tersebut dimulai sejak sebelum masa pendaftaran pil pres, yang ditunjukkan dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023, tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Kekuasaan negara yang disalahgunakan itu, kata Ferry, juga mempengaruhi bahkan mengintimidasi publik agar menciptakan hasil yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Karena bentuk-bentuk kecurangan itu sudah dijelaskan, bukan tidak mungkin akan potensial mengubah sesuatu. Oleh karena itu, Kubu 02 ya harus bersiap, ujarnya. Ferry meyakini MK bisa saja mendiskualifikasi peserta pil pres, sebab pada putusan-putusan terdahulu, mahkamah pernah mendiskualifikasi peserta pemilihan kepala daerah atau pilkada. Karena pilkada dan pemilu presiden itu satu resim, artinya juga sama cara pandangnya, bisa didiskualifikasi, katanya. Ferry berpandangan permintaan Kubu Anies Muaymin dan Ganjar Mahfud untuk mendiskualifikasi Gibran belum terlambat, sebab meski hasil pil pres 2024 telah ditetapkan, rangkaian tahapan pemilihan belum selesai. Pil pres baru dinyatakan tuntas ketika presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum atau KPURI menganggap capres-cawa pres nomor urut 1 Anies Baswedan Moaymin Iskandar tidak akan menunding pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawa pres tidak sah, seandainya Anies Muaymin menang pil pres. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon Anies Muaymin memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024. Apakah pemohon akan mendalirkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Ujar kuasa hukum KPURI, Hiftil Alim, dalam sidang lanjutan sengketa pil pres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK, Kamis 28 Maret 2024. Tentu jawabannya tidak yang mulia, tambahnya. KPURI menyoroti keberatan Anies Muaymin terhadap pencalonan Gibran yang baru dilayangkan setelah 3-4 bulan putra Presiden Jokowi Toto itu ditetapkan sebagai cawa pres. Anies Muaymin tidak pernah mengajukan pembatalan maupun keberatan atas keputusan KPU menetapkan Gibran selaku cawa pres, maupun keputusan KPU menetapkan nomor urut 2 untuk Gibran. Hiftil Alim menyebutkan, terdapat sejumlah putusan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara terkait gugatan atas pencalonan Gibran. Namun lagi-lagi, semuanya bukan atas permohonan Anies Muaymin. Hiftil juga menegaskan, keputusan KPU soal penetapan Gibran sebagai cawa pres beserta nomor urutnya juga tidak pernah menjadi obyek pelanggaran pemilu oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu, baik berupa laporan maupun temuan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Walau tak ada Gibran, Gerindra sebut Prabowo tetap jadi pemenang pilpres, argumen Rocky Gerung sampai bahasan kursi menteri. Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa gak ada Gibran juga kita udah menang kok kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya jadi penanda bahwa Jokowi kalah, artinya Gibran juga kalah tuh. Jadi Gerindra juga berhak untuk menyusul lebih dahulu menteri-menteri dia tuh. Dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang berada hari ini bagian Gerindra justru lebih sedikit, tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerindra tuh. Nah ini yang potensial untuk dibancarkan di dalam percakapan hari-hari ini. Dan pasti Pak Prabowo udah mulai kehilangan kesimbangan ya, dia mulai keser, kurang ajar semua ini, menuntut, minta, belum apa-apa juga. Dan itu juga memasuk akal tuh. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jorna. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Partai Gerindra merasa tanpa didampingi putra sulung Presiden Jokowi-Doto atau Jokowi, Gibran Raka Bumling Raka di Pilpres 2004 Prabowo Subianto akan tetap menang. Rocky Gerung menyampaikan ketika membahas kursi menteri di koalisi Prabowo yang sangat sedikit, karena menurutnya Jokowi dan Gibran akan meminta secara terpisah. Partai Golkar dan Partai Demokrat pun serupa, ditambah partai lain dan para pendukung. Jadi sebetulnya kursi yang 34 itu sangat sedikit, Demokrat sudah wanti-wanti. Golkar bahkan menjelaskan dengan sangat sistematis bahwa dialah yang memenangkan calon pasangan ini. Ucapnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Oficial, Rabu, 27 Maret. Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa gak ada Gibran juga kita sudah menang kok. Kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya jadi penanda bahwa Jokowi kalah, artinya Gibran juga kalah tuh, jelasnya. Sekedar informasi, dengan dukungan Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tetap tidak lolos ambang batas parlemen dan hanya mendapatkan suara 2,8% di pemilihan legislatif atau Pilek 2024. Jadi, kalau 25% kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut 5 posisi menteri itu minimal, tapi kalau dihitung proporsi 25%, room atau ruang masih banyak, kata Ketua Mom Golkar, Air Langga, dikutip dari kabar24.bisnis.com. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi Partai Koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat 5 catah menteri di Koalisi Prabowo-Subianto nantinya. Karena Golkar menurutnya all out membantu Prabowo di pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Partai Golkar tidak bisa memaksakan gendak karena sebagai Presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif. Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada Presiden terpilih, itu hak prerogatif Presiden, terserah beliau, katanya kepada wartawan di Kompleks Istanat Presidenan, Selasa, 19 Maret 2024. Dirinya enggan menanggapi Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri kepada Prabowo. Dia kembali menekankan merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara itu, DPP Partai Gerindra membenarkan pengakuan jawab Pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, bahwa sudah membahas jatah kursi menteri di kabinet setelah dinyatakan menjadi pemenang Pilpres 2024 oleh KPU beberapa waktu lalu. Ya pastinya memang, sebagaimana disampaikan oleh Mas Gibran seperti itu, ya pasti seperti itu. Kata jurubicara DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Maret. Kendati demikian, Waketum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pembicaraan kursi kabinet Prabowo Gibran secara resmi belum dibicarakan oleh para ketua umum parpol pengusung dan pendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024. Memang belum ofisial mungkin ya antar para ketua umum, tetapi secara substansi hal iwal terkait proporsi kabinet, menurut saya sih sudah dibicarakan, kan Pak Prabowo juga sudah banyak melakukan pertemuan dengan para ketua-ketua umum ya, ujar Habibur Rahman. Setelah dinyatakan menang Pilpres 2024 oleh KPU, Gibran Raka Buming Raka menemui Prabowo Sebianto di Jakarta pada Jumat lalu 22 Maret. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku sempat membahas banyak hal, antara lain turut dibahas oleh Gibran dengan Prabowo, yaitu mengenai rancangan kabinet setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?